Ada seorang ibu yang sedang hamil anak ketiga. Ibu ini tinggal bersama suaminya di satu desa yang letaknya cukup terpencil. Sampai akhirnya tiba di saat dimana si ibu ini mau melahirkan. Proses persahadannya sih lancar. Anaknya lahir sehat, tapi ketika anaknya ini keluar, tiba-tiba dukun parajinya teriak saking kagetnya. Ini anak bajang ini, ini anak bajang. Anak bajang ini gak bisa dibiarkan hidup. Kalau anak ini dibiarkan hidup, dia bisa bawa malapetaka ke desa ini. Halo, saya Dr. Stephanie. Saya seorang dokter spesialis forensik. Dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Halo, balik lagi di channel Dr. Stephanie. Di episode kali ini saya akan cerita tentang bayi bajang. Bayi bajang itu adalah anak yang lahir sebelum waktunya dan biasanya dipakai untuk tumbal pesugihan. Ada juga yang bilang bayi bajang ini lahir dengan capur tangan makhluk gaib. Dan gara-gara itu, bayi bajang ini suka membawa sial dan gak boleh dibiarkan sampai tumbuh dewasa. Cerita ini adalah cerita bayi bajang yang saya tahu pernah terjadi di dunia nyata. Jadi awal cerita, ada seorang ibu yang sedang hamil anak ketiga. Ibu ini tinggal bersama suaminya di satu desa yang letaknya cukup terpencil. Jadi jarak di rumah si ibu dengan puskesmas, apalagi dengan rumah sakit terdekat, itu cukup jauh dan medannya lumayan sulit. Gara-gara itu juga, si ibu ini waktu hamil anak ketiga, dari awal hamil sampai mau melahirkan, dia tuh sama sekali tidak memeriksakan kehamilannya. Setiap kalipun ada posyandu yang dilaksanakan di rumah kepala desa, ibu ini gak dateng. alesannya, ah males ah, toh anak saya yang pertama dan kedua lahirnya sehat-sehat aja. Sampai akhirnya, tiba di saat di mana si ibu ini mau melahirkan. Si suami kemudian memanggil paraji atau dukun beranak untuk datang ke rumah. Proses persadilannya sih lancar. Anaknya lahir sehat, tapi ketika anaknya ini keluar, tiba-tiba dukun paraji-nya teriak saking kagetnya. Dukun paraji-nya bilang, ini anak bajang ini, ini anak bajang. Keluarganya sempat bingung, sampai akhirnya mereka ngelihat kalau ya keadaan fisik anak ini, itu memang tidak seperti bayi normal. Kulitnya dipenuhi sisik, udah kayak kulit ikan, warnanya pucat, dan matanya itu benar-benar warnanya cuma merah darah. Dan di kepalanya sama sekali gak ada rambut. Dukun paraji ini bilang, ini anak bajang, kalian itu pernah kualat apa sama orang? Sampai si ibu ini melahirkan anak bajang. Keluarganya sempat kebingungan, dan si istri ini cuma bisa menangis. Dia juga bingung, karena selama dia hamil, itu kayaknya gak ada keluhan apa-apa. Dia juga gak pernah bikin sakit hati orang. Kok tiba-tiba bisa dituduh, dia melahirkan anak bajang. Dan si paraji ini bilang, anak bajang ini gak bisa dibiarkan hidup. Kalau anak ini dibiarkan hidup, dia bisa bawa malapetaka ke desa ini. Sudah gini, sebelum masyarakat tahu, lebih baik anak ini saya lenyapkan aja. Si istri ini sempat melawan. Katanya jangan, itu anak saya, saya sayang sama dia. Tapi kata keluarganya, kamu mau rumah kita tuh jadi sasaran amukan masyarakat. Kok orang tahu, kita yang kena, kita bisa diusir. Akhirnya, dengan berat hati, si istri ini pun merelakan anaknya untuk dibawa oleh si paraji. Sebenarnya si istri ini sempat minta, minimal saya bolehlah menyusui anak saya, tapi tetap dilarang. Dan akhirnya, si paraji ini membawa si bayi yang baru lahir tadi, kamar mandi, dan ditendalamkan di bak mandi, sampai meninggal dunia. setelah itu yang terakhir diketahui oleh si istri, si bayinya tadi, itu dilapisi dengan kain, dan dibawa pergi. ternyata, ternyata oleh si paraji tadi, si bayi dibawa ke tempat yang cukup jauh dari desa mereka, dia gali kubur, dan sempat dia bacakan mantra-mantra yang katanya untuk nolak bala. Dan setelah itu, bayi yang sudah meninggal dunia tadi pun dikuburkan. Tapi saat itu, si paraji ini menggali kuburnya terlalu dangkal. Dan setelah jasad si bayi ini mulai membusuk, otomatis kan bau gas sembusukannya itu kemana-mana. Dan bau ini menarik hewan liar. Salah satunya adalah anjing liar, yang kemudian menggali si kuburan ini tadi, dan langsung mengambil pungkusannya tadi. Ada warga yang melihat, kok ada anjing liar, itu jalan ke sana ke sini, kayak gigit kayak bukusan di moncongnya. Warga curiga, dan dengan usaha mereka akhirnya berhasil merebut bukusan tadi dari si anjing liar. Dan setelah dibuka, warga benar-benar kaget, karena saat itu mereka melihat ada kumpal daging yang sudah mengusuk, dan di antara daging itu ada potongan-potongan tulang berukuran kecil, yang mirip potongan tulang manusia. Warga pun melaporkan ke kepala desa, dan mereka memanggil pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang kemudian membawa jasad si bayi tadi ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Dari dokter forensik yang memeriksa, itu didapatkan kalau bayi ini sudah dalam keadaan pembusukan lanjut. Jaringan lunak, kayak kulit, otot, organ dalam, semuanya sudah hancur dan tidak bisa dinilai. Satu-satunya yang bisa dinilai dari jasad si bayi ini adalah usianya dalam kandungan. Waktu tulang pahaknya dibelah, itu kelihatan ada titik merah. Titik merah ini namanya inti penulangan yang baru terjadi pada saat bayinya usia 7-8 bulan dalam kandungan. Sebab matian si bayi ini tidak bisa dinilai karena sudah pembusukan lanjut. Pihak yang berwenang kemudian melakukan penyidikan lebih lanjut. Mereka menanyai beberapa warga desa dan awalnya tidak ada yang tahu siapa yang mudah mengubur bayi di situ. Sampai salah satu warga desa ada yang ingat. Kalau tidak salah kenalan saya yang tinggal di desa yang cukup jauh dari sini itu pernah hamil. Tapi sampai sekarang tidak ketahuan anaknya di mana. Atas keterangan ini, pihak yang berwenang pun mendatangi keluarga tadi. Pada awalnya ya si suami istri tadi itu gak ngaku. Mereka bilangnya waktu anaknya lahir, anaknya ini dititipkan ke keluarga yang lain. Karena mereka tuh gak mampu riski biaya. Kemudian pihak yang berwenang, menganyai lagi, ditanyain lagi, dan mungkin karena dibesak rasa bersalah dan sedih. Gara-gara gak bisa melindungi anaknya. Istri ini pun mengaku. Bahwa anak yang lahir dengan sangat terpaksa dia relakan buat dibawa pergi oleh si Dukun Paraji. Gara-gara anak yang lahir adalah anak Bajang. Mereka juga cerita bahwa katanya anaknya ini ditenggelamkan di bak mandi oleh si Paraji. Dan atas keterangan ini, pihak yang berwenang pun mendatangi si Dukun beranak tadi. Anehnya waktu ditanyai, si Paraji ini merasa dia gak melakukan hal yang salah. Dia bilang, saya saksinya waktu anak ini lahir, bentuknya saja tuh aneh. Kayak anak yang lahir dengan campur tangan makhluk gaib. Kalau anak ini dibiarkan besar, dia tuh bisa bawa malapetaka bagi desa ini. Saya ngelakuin ini, ya supaya keluarga ini gak malu. Kalau masyarakat tahu, mereka bisa kena amuk, bisa diusir. Kalau gak percaya, ini ada buktinya. Si Paraji itu mengeluarkan handphone, dan dia kasih lihat foto yang dia ambil pada saat membantu persalinan si ibu tadi. Dan kemudian ya gara-gara keterangannya ini tidak masuk akal, pihak yang berwenang pun menahan si Paraji. Dan pada akhirnya, Sang Paraji pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Sementara keluarga si bayi hanya bisa diam dan menanggung penyesalan karena sudah mempercayakan nyawa anak mereka ke orang yang salah. Setelah dianalisis oleh dokter, dilihat dari foto pada saat anak tadi lahir, ternyata bayi tadi mengalami kelahiran genetik atau penyakit keturunan yang namanya Harlequin Ictiosis. Penyakit ini menyebabkan memang kulitnya si bayi ini itu dipenuhi sisik. Dan sebenarnya ya penyakit ini cukup jarang terjadi. Cuman ya lebih dari 10% dari total seluruh kelahiran. Ada yang bilang kalau bayi dengan kelainan ini itu nggak bisa bertahan hidup. Tapi ada loh, orang yang mengalami ya kelainan genetik seperti tadi pada saat lahir, tapi dia bisa bertahan hidup sampai dewasa. Tapi ya memang orang dengan penyakit seperti ini perlu perawatan medis yang ekstra. Dari cerita tadi, kita bisa lihat bagaimana bahayanya kalau seorang itu punya pikiran yang sempit. Harusnya kan kita bisa menelakah mana informasi yang benar dan mana yang enggak. Dan hal-hal yang awalnya dikira aneh dan ya ada campur tangan dari sesuatu yang gaib itu sebenarnya bisa ditangani secara medis. Makanya ya kita harus bisa selalu berpikiran positif dan nggak gampang percaya dengan mitos-mitos yang ada. Apalagi kalau mitos tersebut sudah jelas salah. Sekian episode kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silahkan like, share, dan subscribe. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.